Siapa dari sahabat yang dalam 10 tahun perekonomian keluarga naik atau pendapatan pribadinya naik? Pertanyaan berikut, siapa dari sahabat semua yang dalam 10 tahun terakhir pendapatannya tetap atau biasa-biasa saja atau bahkan menurut? Kita review lebih dalam kepada sahabat yang naik. Naiknya karena kemudahan pemerintah membantu kalian atau kalian yang berjuang habis-habisan, bahkan pemerintah tidak membantu apapun atas keringat dan kesuksesan yang Anda capai. Atau bahkan pemerintah mempersulit kebijakannya tetapi Anda masih juga bisa survive dan makin maju. Sekarang kita ke sahabat yang pendapatannya biasa-biasa saja, sudah setengah mati kerja, cari tambahan tetap biasa-biasa saja. Adakah kebijakan pemerintah mempersulit Anda? Atau pada mereka sahabat yang turun pendapatannya karena misalnya korban PHK cari kerja susah, jadi ojek saja setorannya bertambah mahal, coba dagang penjualan sulit dan menurun. Apa karena hal-hal seperti itu? Lalu berapa sahabat Bosman yang menyaksikan video narasi ini yang kena jerat pinjol, pinjaman online? Yang terkena hutang rentenir, yang punya hutang kepada pihak bank, atau punya hutang kredit kart, apapun itu, selama Anda berhutang artinya uang masuk ke Anda sedang bermasalah. Dan kita rincikan masalahnya. Karena apa? Karena tidak ada pekerjaankah? Karena sulit jualankah? Atau karena Anda malas? Nggak mau belajar? Kalau dua hal itu terjadi, tidak ada yang bisa menolong Anda. Namun, kalau Anda sudah gigih berjuang dan terus berusaha, namun tetap gagal. Kemungkinan memang pemerintah tidak melihat usaha Anda. Dan itu bisa disalahkan aturan negara yang memang tidak mempermudah orang berusaha. Ini bisa disalahkan pejabatnya. Sebelum kita melanjutkan, kita saksikan video berikut ini. Uang adalah puluh mas transaksi. Beda dengan emas. Emas bukan alat bayar, tapi alat tukar. Tukar HP dengan 2,5 gram emas misalnya adalah contoh emas menjadi alat tukar. Dengan aplikasi Dinarat, sarana tukar emas atas berbagai produk menjadi lebih mudah. Di awalnya, produk retail Bosman saat ini semua ada gramasi emasnya. Dan kami yakin, sebentar lagi seluruh produk sahabat pakai gramasi emas sebagai alat tukarnya. Emas gitu loh. Lebih terpercaya. Impian ratusan tahun emas menjadi alat tukar. Sekarang tersedia sarananya di Dinarat. Oke sahabat, kita lanjut diskusinya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ekonomi kita ke depan yang sudah baik jadi cepat kaya raya, jadi konglomerat. Amin. Yang sedang berusaha jadi cepat kaya dengan kemudahan pendanaan, penjualan, suplai barang. Amin. Yang malas bergerak, diaktifkan. Amin. Kita mencoba membandingkan India dengan Indonesia pertumbuhan ekonominya. 10 tahun yang lalu, dari 190 negaraan di dunia ini, Indonesia adalah negara nomor 15 terkaya. Karena itu Indonesia masuk negara G20 atau top 20 negara ekonominya terbesar di dunia. Kemudian India adalah nomor 10. Sekarang India naik ke posisi 5 terkaya di dunia, Indonesia turun ke posisi 16. Dalam 10 tahun, ekonomi Indonesia naik 40 persen, ekonomi India naik 200 persen. Jadi kalau kita bandingkan India dengan Indonesia, dapat dipastikan kebijakan pemerintah India jauh lebih bagus dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam 10 tahun ini. India dalam 10 tahun menciptakan 90 bilioner baru, Indonesia hanya memperoleh 8 bilioner baru. Di tahun 2014, dunia memiliki 1.700 bilioner. Di tahun 2024, menambah 1.100 orang baru menjadi 2.800 bilioner. Amerika, Tiongkok, India memberikan pertumbuhan terbanyak bilioner dunia tersebut. Sekali lagi, pertumbuhan bilioner dan orang kaya terbanyak terjadi karena kemudahan regulasi yang mendukung pengusaha bergerak. Jadi kalau Indonesia mau menjadi negara kaya, bukan negara yang sibuk punya proyek pemerintah saja, tetapi rakyatnya yang sibuk. Yaitu seharusnya negara tidak usah berbisnis, pejabatnya juga tidak usah berbisnis, politikus apalagi tidak usah berbisnis. Bisnis pejabat dan politikus adalah mencekik pengusaha dengan regulasi dan pajak. Kalau kemudahan berusaha terjadi di Indonesia, terutama longgarnya kebijakan, uang mudah, pajak naik juga gak masalah. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Amerika sejak lama, yang ditiru oleh Tiongkok di tahun 90-an. Dan ditiru oleh India sejak tahun 2014-an. Yang gak tahu kalau sama Indonesia pihak swasta diapain. Karena selama ini pemerintah hanya mengurusi proyek mereka sendiri yang dibungkus untuk rakyat dalam tanda petik, dibantu narasi media yang cantik. Lalu, sekarang digembar-gemborkan bonus demografi yang akan menambah kekuatan ekonomi, karena angkatan kerja adalah berusia muda yang banyak akan tersedia di Indonesia mulai saat ini hingga tahun 2030. Katanya, bonus demografi akan membuat Indonesia jadi negara kuat di tahun 2045. Benarkah akan begitu? Suplei penduduk muda banyak, namun adakah demand berupa lapangan kerja untuk mereka? Ada banyak saat ini. Adakah kemudahan berusaha seperti kemudahan dana, modal usaha, insentif usaha bagi pembuka lapangan kerja baru? Tersedia sekarang. Benarkah Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2045? Negara maju GDP-nya adalah di atas 13.000 dolar per kapita. Dimana saat ini Indonesia hanya 4.500. Alias, dalam 21 tahun ke depan harus menjadi 13.000 itu gimana caranya? Sekali lagi, artinya selama 21 tahun ke depan pertumbuhan ekonomi minimum per tahunnya adalah 6%. Bagaimana Indonesia bisa mewujudkannya? Apa yang ekonom Indonesia akan lakukan? Mana programnya? Peace.